Intro Menjadi seorang pemimpin adalah sebuah kenyataan yang pasti dialami oleh setiap orang. Menjadi seorang pemimpin artinya dia dipercaya untuk mengelola sebuah kelompok atau juga mengatur dalam sebuah kelompok. Tetapi sahabat kita tahu betul menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Ada banyak sekali tantangan, kesulitan, dan hambatan yang dialami oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu kadang orang tidak berani mengambil resiko menjadi seorang pemimpin. Mungkin ada beberapa orang yang memilih untuk tidak menjadi pemimpin. Lalu bagaimana supaya kita dapat menjadi seorang pemimpin yang bisa menginspirasi oleh orang lain? Atau dapat menginspirasi orang lain? Caranya adalah kita punya kerendahan hati. Atau menjadi seorang pemimpin yang dapat menjadi juga seorang hamba. Nah sahabat, pemimpin yang menghamba adalah pemimpin yang menjalani gaya kepemimpinannya dengan cara yang dekat kepada orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang menghamba adalah seorang pemimpin yang bisa menginspirasi orang lain dan bisa menjadi teladan juga bagi orang lain. Sahabat, pada masa sekarang orang-orang lebih senang. Dipimpin oleh orang-orang yang sederhana namun bisa menginspirasi. Kita mungkin tidak butuh pemimpin yang banyak bicara namun sedikit kerja. Tapi kita butuh keteladanan dalam bentuk kerja. Nah menjadi pemimpin yang menghamba adalah kepemimpinannya yang sangat kristiani sebetulnya. Yang artinya sangat perlu kita lakukan di dalam keseharian kita. Percayalah, kalau kita menjadi seorang pemimpin yang menghamba, maka akan ada banyak orang yang akan meneladani kepemimpinan tersebut. Akan ada banyak orang yang terinspirasi oleh kepemimpinan tersebut. Dan pastinya akan lahir pemimpin-pemimpin yang baru. Seorang pemimpin yang berhasil bukan dilihat dari gaya kepemimpinannya saja. Tetapi sejauh mana dia berhasil menciptakan pemimpin baru. Terima kasih telah menonton!